Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Lampung di awal Januari 2019 ini mengungkapkan angka orang miskin di Lampung berada di angka 1 juta orang. Namun BPS mendata ada penurunan sebesar 5,45 ribu orang dibandingkan Maret 2018. Desa menjadi wilayah terbanyak penduduk miskin dengan angka 14,73 persen, sedangkan di perkotaan mencapai 9,06 persen. Angka kemiskinan di Lampung tergolong tinggi dibandingkan dengan angka nasional sebesar 9,66 persen. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Iane Irmaningrum mengatakan, komoditi yang memberikan pengaruh besar terhadap kenaikan garis kemiskinan September 2018 adalah komoditi pangan seperti beras, rokok kretek, filter, dan telur ayam ras. Masih banyaknya angka kemiskinan di perusahaan. Provinsi Lampung menjadi perhatian Pemprov Lampung meski dari data BPS mengalami penurunan.